Intro Balai Basah Provinsi Bali, melayani dengan cinta Salam Bahasa Sahabat Bahasa di mana saja sahabat bahasa berada Senang sekali saya Madi Sudiana bisa hadir dalam program Bincang Bahasa dan Sastra Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali Untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan Siaran ini disiarkan dari Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali Sahabat Bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini Kita akan membahas penerjemahan karya sastra Sehubungan dengan itu, sudah hadir bersama saya Bapak Arief Bagus Prasetyo, Sarjana Sastra Magister Humaniora Saya panggil Bapak Arief ya Boleh Pak Arief, terima kasih sudah hadir di Studio Subasita Senang sekali Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Sehat Pak ya Pak Arief selalu semangat Selalu senyum Di tengah pandemi begini ya Kita harus selalu semangat dengan aktivitas Kita ketahui bahwa Bapak Arief ini sangat banyak aktivitas Karena beliau adalah seorang penerjemah Penerjemah buku, penulis, kurator seni juga Seni rupa Seni rupa Jadi beliau adalah seorang penulis buku juga Penulis buku, penerjemah buku, kurator seni rupa Baik, ada beberapa buku yang saya catat Sudah diterbitkan Salah satunya Mahasuka Ini dalam bentuk puisi ya Buku puisi pertama saya Buku puisi pertama, luar biasa Diterbitkan oleh Indonesia Tera tahun 2000 Pak Arief ya Ada saya baca disini juga Manguputra Itu seni rupa Seni rupa Buku seni rupa yaitu Telah Seni Rupa Di Jazz Gallery ya Pak ya Penerbitnya Penerbit ya Penerbitnya Jazz Gallery 2000 Yang ketiga melampaui rupa Ini juga diterbitkan oleh Jazz Gallery Seni rupa juga Ya berkaitan dengan seni rupa juga Berikutnya ada Stefan Spicer Ini tentang apa Pak Arief Seni rupa pelukis asing Pelukis asing Pelukis Eropa Ya tahun 2005 Penerbitnya Mata Merah Books Ya berikutnya Epi Phenomenon Telah Ah Sastra Terpilih Ini penerbitnya Grasindo tahun 2005 Rupa kritik sastra Kritik sastra Ya Berikutnya ada Momento Memento Memento Maaf saya salah Memento Buku puisi Ya Buku arti 2009 Ini kalau tidak salah dapat penghargaan ya Betul Ya penghargaan dari Pemerintah Pemerintah Pir presence Bali Ya saya masih ingat Memento Berikutnya ada Memento juga ini Pak Ya versi Inggris Oh versi Inggris Ya ada dua versi ya Versi Inggris Sama diterbitkan juga oleh Buku arti ya Pak ya Ya Baik Sekarang karya terjemahan Pak karya terjemahnya ternyata sahabat bahasa juga banyak sekali nih yang pertama Bharati Mukherjee istri pengarang India memang menulis dalam bahasa Inggris ya menulis dalam bahasa Inggris ya nah itulah maksud saya tadi itu apakah dalam bahasa Hindi menulis ini atau dalam ternyata dalam bahasa Inggris saya hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kebanyakan baik berikutnya ada Octavio Pass bagaimana cara membahasanya Octavio Pass puisi dan essay terpilih penerbit bentang tahun 2000 ada Tagor Batu-batu lapar ada Tagor lagi Siul Gelombang ada George Louis Borges Borges ya sejarah aib nanti kita bicara sedikit itu tentang penerjemahan luar biasa Pak Arief oh ada lagi ternyata nanti saja sambil setelah kita berbincang-bincang sambil berbincang-bincang kita saya akan tanyakan tentang buku-buku penerjemahan ini baik Pak Arief penerjemahan karya sastra sahabat bahasa pasti ingin tahu dulu penerjemahan itu apa jadi mengapa karya sastra itu perlu direjemahkan kan begitu ya Pak Arief ya saya ingin tahu dulu mungkin sahabat bahasa juga ingin tahu apa itu penerjemahan Pak Arief baik terima kasih Pak kalau kita bicara definisi penerjemahan sebenarnya sangat cukup banyak dan bermacam-macam para ahli menerjemahkan mendefinisikan apa itu penerjemahan kalau di Indonesia salah satunya yang paling populer apa yang dianggap penerjemahan itu tentu saja adalah transfer pesan ya dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menggunakan padanan yang paling dekat dan berterima ada istilah bahasa sumber ada istilah bahasa sasaran kan begitu Pak Arief ya itu definisi yang paling populer itu sebenarnya definisi Eugene Naida yang definisikan tapi juga ada definisi lain yang tidak sepakat dengan itu misalnya Gideon Tauri dia mendefinisikan penerjemahan itu adalah apapun yang dianggap oleh masyarakat sebagai terjemahan itulah penerjemahan ada yang sangat terbuka sangat terbuka baik ada ada penerjemahan ada juga mungkin alih istilah penerjemahan ada istilah alih bahasa kalau Pak Arief melihat ini seperti apa ada beda atau bagaimana Pak Arief kalau di lingkungan profesi penerjemahan biasanya yang disebut penerjemahan itu tulis kalau alih bahasa atau interpreting itu penerjemahan lisan oh begitu ya disitu ya dibedakan disitu mungkin kadang-kadang masyarakat umum menganggap itu sama tapi sebenarnya itu ada perbedaan kalau di profesi ya dibedakan sebelum ke sastra Pak Arief saya ingin juga pendapat Pak Arief tentang penerjemahan umum sebelum kita berbicara tentang penerjemahan sastra ya bagaimana penerjemahan umum Pak Arief melihat di kita sekarang di Indonesia secara umum penerjemahan itu sudah sangat lama ya di Indonesia maupun ya di mana-mana karena itu tidak terelakkan itu bagaimanapun karena bahasa itu berbeda-beda maka untuk saling mengerti antara satu bahasa dan bahasa lain ya tentu disitu peran penerjemahan menjadi sangat tidak bisa ditinggalkan menjadi sangat miscaya miscaya disitu dan perkembangannya di Indonesia sendiri minimal itu dari catatan yang ada sejak tahun 1996 itu sudah ada penerjemahan wah sudah panjang sekali sejarah penerjemahan di Indonesia dan itu terus berkembang terus berkembang sampai hari ini Pak Arief mungkin bisa menyampaikan sedikit dari serentang tahun yang sangat panjang itu ada tidak sejarah penerjemahan siapa-siapa yang menerjemahkan apa yang Bapak Arief tahu oh iya tentunya sangat banyak ya kalau dari segi historis itu memang pada awalnya itu penerjemahan lebih banyak sastra jadi di banyak penelitian di banyak tempat itu tradisi tulis itu di suatu tempat itu biasanya muncul pertama-tama dalam bentuk terjemahan dulu baru disitu mempengaruhi pembaca dan penulis juga sehingga muncul di tempat terjemahan itu ada itu menjadi berkembang tradisi tulisnya mula-mula dirangsang oleh adanya sastra dulu sastra terjemahan sastra terjemahan iya kebanyakan begitu dan kalau di Indonesia dari sejarahnya memang yang paling banyak menerjemahkan itu adalah para sastrawan kemudian pada masa-masa awal itu orang peranaan peranaan itu dalam arti Tionghoa maupun Indo-Eropa dan juga orang Eropa sendiri dari dari bahasa apa ke bahasa apa jadi bahasa sumbernya bahasa sasarannya apa bisa disebutkan kalau dari sejarah yang sangat lama itu ya misalnya dari bahasa sansekerta ke bahasa jawa kuno zaman dulu itu kan kemudian ada dari bahasa-bahasa Eropa ke bahasa Melayu bahasa Eropa misalnya dari bahasa Perancis dari bahasa Inggris dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu Melayu dan kemudian tentu berkembang ke bahasa Indonesia setelah perkembangan berikutnya kalau yang peranakan itu apakah ada karya-karya sastra Tionghoa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia belakangan Pak Arief saya tidak mengikuti secara persis tapi ada jawabannya ada tapi persisnya apa saya tidak bisa karena mereka ada tradisi juga untuk menerjemahkan karya sastra dari bahasa Tionghoa ke bahasa-bahasa lain termasuk di bahasa Indonesia itu sejarah awalnya kan dari penerjemahan sastra Pak Arief secara umum penerjemahan misalnya teknologi alih teknologi alih budaya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penerjemahan belakangan berikutnya maksud saya setelah sastra itu ada Pak Arief dari sisi teknologi misalnya penerjemahan informasi teknologi seperti itu ya sangat banyak bahkan yang yang non-sastra jauh lebih banyak daripada terjemahan sastra jadi terjemahan teknis teknologi kemudian humaniora ekonomi segala macam itu yang bukan sastra jauh lebih banyak secara kuantitas daripada penerjemahan sastra dari segi jumlah penerjemahan sastra terjemahan sastra sedikit relatif sedikit dibanding relatif sedikit bidang-bidang lain kita kembali ke penerjemahan karya sastra tadi penerjemahan umum kalau kita berikan definisi apa itu penerjemahan sastra tarik kalau kita berikan definisi yang lebih singkat dan supaya sahabat bahasa bisa memahami ya tentu saja penerjemahan sastra adalah transfer atau pengalihan suatu karya sastra dari satu bahasa ke bahasa lain yang paling gampang kan begitu definisi yang paling mudah tapi yang membedakan penerjemahan sastra dan penerjemahan non-sastra adalah kalau di dalam penerjemahan sastra itu ada aspek estetisnya ada aspek style yang harus di perhitungkan di dalam karya terjemahan sehingga tidak bisa pesan saja maksudnya penerjemahan itu bukan dari sisi bahasa bahasa sumber kasasaran saja tetapi jauh lebih dari itu kalau di sastra ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi tidak sekedar makna aspek estetis gaya budaya tentunya juga budaya tentu ya pastilah sejauh mana pentingnya penerjemahan karya sastra bagi kita sejauh mana pentingnya penerjemahan karya sastra ini sangat penting kalau menurut saya sangat penting dan sangat vital saya kira karena karya-karya terjemahan bukan hanya sastra tapi karya terjemahan di bidang di bidang apapun itu kan memperkaya pengetahuan kita terhadap suatu bangsa suatu bangsa suatu khasanah pengetahuan suatu khasanah kebudayaan cara berpikir itu memperkaya kita dan menjadi sumber pengetahuan yang luar biasa untuk kita jadi memang kalau kita ingin maju maka memang mau tidak mau kita harus menerjemahkan karya asing ke dalam bahasa kita oh gitu ya nah kalau misalnya saya pernah mendengar ada orang yang saya lebih suka membaca karya aslinya misalnya seperti itu anggap saja seorang yang sudah bisa berbahasa suatu bahasa misalnya anggap saja bahasa Inggris mereka sering mengatakan saya lebih suka membaca bahasa aslinya nah bagaimana menurut Pak Arief hal seperti ini kaitannya dengan masyarakat lain yang pembaca juga yang ingin mengetahui apa karya sastra itu misalnya seperti itu ya itu menarik Pak Mady pertanyaan itu saya lebih suka bahasa aslinya pertanyaannya adalah yang paling dasar adalah kenapa orang membaca karya terjemahan kenapa tidak membaca karya aslinya tentu jawabannya yang pertama adalah bahwa orang membaca karya terjemahan karena dia tidak punya akses kepada karya aslinya tidak punya akses ini ada dua macam dia tidak bisa mengakses bahasanya satu dia tidak menguasai bahasa asing sehingga harus membaca karya terjemahan yang kedua adalah dia tidak bisa mengakses bukunya ya ini sering juga terjadi ya dia mungkin bisa bahasa Inggris tapi dia tidak bisa mendapatkan bukunya karena sampai sekarang pun ketika internet ini sangat memudahkan kita mendapatkan buku-buku asing itu tidak begitu mudah juga kecuali Anda mau membeli dengan harga yang tidak murah karena kurs kita ini kalau dibanding dolar misalnya kita membeli buku asing akan jadi mahal dan itu pun jarang ada di Indonesia harus dibeli di luar impor atau beli di luar walaupun sekarang kan membeli buku secara daring itu mudah tetap dengan dolar tetap dengan dolar tetap mahal itu alasan pertama tadi ya jadi walaupun seseorang bisa berbahasa Inggris kadang juga mereka ingin membaca dalam bahasa Indonesia nya begitu ya iya karena tidak bisa mengakses asingnya tapi tentu saja ada alasan lain secara politis iya kenapa terjemahan itu harus ada walaupun orang bisa bahasa aslinya iya nah berkaitan dengan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain ya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran saya ingin tahu juga Pak Arief biasanya kalau Pak Arief menerjemahkan ini terjemahan buku terjemahan Pak Arief lumayan banyak ini ya mungkin saya nanti ada tanyakan beberapa buku ya masalahnya di mana nah berkaitan dengan penerjemahan tadi kira-kira apa kendala penerjemahan dalam karya sastra ini Pak kendala yang utama adalah dalam pandangan saya karena penerjemahan karya sastra ini berbeda dari penerjemahan karya non-sastra mempersyaratkan kompetensi yang lebih banyak dari penerjemahan minimal ada empat kompetensi yang dari saya lihat harus dimilih oleh seorang penerjemahan sastra ini apa saja itu empat itu Pak ya pertama tentu kompetensi linguistik artinya dia kemampuan berbahasa dia dalam menguasai bahasa sumber bahasa aslinya maupun bahasanya sendiri harus dua bahasa ini harus dikuasai harus dikuasai benar-benar sehingga walaupun Anda ahli misalnya bahasa asing tapi Anda tidak biasa menulis dengan baik dalam bahasa Indonesia terjemahan Anda pasti kacau sudah pasti karena ada adinya itu ya tidak hanya seorang penerjemah itu tidak hanya harus cakap menggunakan bahasa asing tetapi juga harus cakap menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa tulis terutama bahasa tulis kalau dia penerjemah tulis itu dari sisi linguistik kompetensi linguistik yang kedua kompetensi apa Pak Arik selain penguasaan bahasa dia juga harus memiliki pengetahuan ensiklopedis ensiklopedis wah menarik ini itu adalah pengetahuan umum ya pengetahuan di luar bahasa karena bagaimanapun sangat luas ini Pak ya iya pengetahuan umum pengetahuan luas ini berhubungan dengan misalnya dia misalnya dia menerjemahkan sastra kan disitu ada budayanya budaya ada segala macam itu masuk dalam pengetahuan ensiklopedis dia harus paham itu supaya bisa menerjemahkan dengan baik misalnya saya menerjemahkan karis sastra Jepang ya sedikit banyak saya harus paham dengan budaya Jepang jadi membaca buku-buku Jepang gitu ya tentang tentang Jepang tentang Jepang tentang budayanya itu termasuk dalam lingkup pengetahuan ensiklopedis budaya gitu ya ini tentu kalau kita berbicara ensiklopedis ini ya luas sekali budaya itu dalam arti luas lagi karena disana kalau kita mengenal budaya itu ada kepercayaan masyarakat ada apalagi sistem sosial di dalamnya itu tidak terhindar kalau kita ingin menerjemahkan dengan baik kita harus paham apa yang kita terjemahkan betul untuk paham ini ya pengetahuan kita harus membuni juga iya itu kan itu ininya yang kompetensi yang kedua yang ketiga Pak Arif yang ketiga penerjemah itu kalau untuk penerjemah sastra nah ini bedanya dia harus punya apa yang saya sebut kompetensi literer literer kompetensi literer itu adalah dia harus punya pengetahuan sedikit banyak tentang sastra nah ini gitu jadi seringkali kalau orang menganggap yang menerjemahkan sastra atau menerjemahkan apa saja sama saja itu hasilnya kalau untuk menerjemahkan sastra menjadi tidak bagus karena dia tidak punya kemampuan tidak punya pengalaman membaca sastra misalnya dia tidak punya sedikit banyak pengetahuan tentang tentang sastra misalnya dia tidak tahu apa itu bedanya puisi dan prosa misalnya dia tidak tahu ini yang sangat basic seperti itu dia tidak tahu karena dia bukan penerjemah sastra tiba-tiba dia dapat job untuk menerjemahkan sastra ya hasilnya mungkin atau mungkin penerjemah itu tidak pernah membacakan sastra itu patah lagi sehingga dia tidak tahu bagaimana menulis dengan disitu ada unsur sastranya itu bagaimana karena bagaimanapun ketika menerjemahkan sastra itu kan harapan pembaca penerjemahan itu dia akan menemukan karya sastra di dalam penerjemahan itu dia tidak sekedar mencari bacaan biasa dia menemukan karya sastra ada hal yang membangkitkan perasaan dan itu mempersyaratkan itu tadi kemampuan literer dari si penerjemah supaya dia bisa menerjemahkan karya sastra asing menjadi karya sastra dalam bahasa Indonesia jadi tetap tetapi muatannya masih masih tapi nilai sastranya harus tetap ada harus tetap ada nah itu yang ketiga yang ketiga ya linguistik encyklopedi literer yang keempat Pak Arief kompetensi estetis estetis keindahan keindahan ya nah ini yang yang di bidang lain di luar sastra tidak begitu penting mungkin bisa bisa diabeikan atau ditinggalkan saja tapi di sastra tidak bisa tidak bisa kalau ingin terjemahannya bagus ini mutlak si penerjemah harus mempunyai pengetahuan estetika yang baik itu dan karena bagaimanapun karya sastra kan karya estetis ya betul keindahan jadi ketika itu diterjemahkan dia harus punya kemampuan juga untuk berbahasa dengan estetis dengan indah ya untuk mengungkapkan iya ya gitu sehingga kapasitas atau kemampuan estetis di penerjemah menjadi penting supaya karya sastra terjemahannya tidak kering tidak menarik dan ya seperti karya sastra yang bukan terjemahan ya bahasanya berbeda tapi apa esensi dari karya itu masih tetap ada nah Pak Arief kalau kita melihat sastra karya sastra asli karya sastra terjemahan misalnya ada tidak orang yang membandingkan karya sastra asli dengan karya sastra terjemahan pembaca yang sudah membaca karya terjemahan dia ingin saya membaca aslinya gitu kira-kira ada ada efeknya tidak itu ya efek dalam arti saya melihatnya positif kalau ada orang yang membandingkan seperti itu positif dalam arti itu bisa memberikan sumbangan untuk memperbaiki mutu terjemahan kita kalau ada orang membandingkan kemudian mengkritik oh ini kok ini diterjemahkan begini seharusnya begitu tetapi masalahnya di Indonesia hal itu tidak banyak dilakukan orang yang kalaupun ada mungkin pengkaji ya mungkin pengkaji penerjemahan misalnya pengkaji penerjemahan itu tidak banyak kecuali di lingkungan akademis akademis universitas yang mempunyai jurusan yang sedikit banyak ada penerjemahan disitu biasanya ada yang membandingkan itu iya kan untuk penerjemahan tetapi kan itu masyarakat umum tidak banyak bisa mengakses karya-karya ya sekali lagi itu masalah akses ya kajian itu iya kajian penerjemahan itu tidak banyak akses kemudian tidak banyak bisa diakses oleh masyarakat umum kemudian dari non akademis dari luar akademis tidak banyak dilakukan orang membandingkan penerjemahan dari karya asli ke karya terjemahan itu sendiri gitu ya Pak Arief sudah banyak melakukan penerjemahan terhadap karya sastra ada berapa kalau tidak salah dua puluhan buku ya Pak Arief ya lebih lebih ya dua puluhan buku lebih ya sampai sekarang mungkin tiga puluhan lah tiga puluh ya tiga puluh ya baik tentu dari tiga puluh buku itu dari penulis yang berbeda latar bahasa budaya nah sejauh ini Pak Arief Pak Arief sudah benerjemahkan beberapa buku sampai tiga puluhan tadi ada dari latar belakang bahasa budaya yang berbeda-beda sebut saya tadi yang penulis India yang menulis wife itu dengan penulis lain mungkin yang penulis dari etnis lain ya saya ingin tahu sejauh mana karya-karya itu dari sisi keluarga negaraan dari sisi budaya menyebabkan karya itu misalnya agak ada kesulitan dalam penerjemahan itu bagaimana Pak Arief ya kesulitan sudah pasti yang paling berat kan itu tadi bukan hanya memindahkan bahasa tetapi sebuah penerjemahan kan harus juga pemindahkan budaya nah itu penerjemahan budaya jadinya dan penerjemahan budaya ini bukan perkara yang mudah dan itu adalah salah satu kesulitan yang paling besar ya selain perbedaan budaya juga perbedaan masa jadi masa itu misalnya walaupun saya katakanlah orang Jawa kalau menerjemahkan karya orang Jawa dari masa yang jauh berbeda misalnya dari abad 14 karyanya orang Jawa pada abad 14 itu sulit bukan main karena situasinya kan sudah berubah situasi lingkungan kultural bahasanya sendiri sudah berubah dengan bahasa sekarang nah jadi itu selain perbedaan budaya juga perbedaan waktu atau perbedaan masa itu menjadi kendala yang harus diatasi oleh penerjemah dan juga istilah-istilah teknis tentu saja yang harus dikuasai oleh penerjemah teknis ya Pak Arief nah selama Pak Arief menerjemahkan buku-buku sastra dari penulis-penulis dari berbagai negara tentu ada kesulitan yang khas gitu ya misalnya Pak Arief menulis apa menerjemahkan buku tentang Bali misalnya ditulis oleh seorang bukan seorang Bali orang asing ya begitu ya tercatat disini ada misalnya identikers ya menulis tentang Bali atau kred kred nah ini tulisan tentang Bali penulisnya bukan orang Bali berbahasa Inggris nah bagaimana Pak Arief melihat hal seperti ini Pak Arief maaf dari bukan etnis Bali ya dari etnis Jawa maaf ya nah bagaimana ini tentu ada hal yang harus dipelajari tentu ada hal yang harus di kuasai gitu ya betul ya bagaimana Pak Arief ya tentu itu tidak terelakkan ya bahwa saya tentu harus belajar tentang Bali kalau mau menerjemahkan tentang Bali tetapi saya mempunyai satu keuntungan ketika menerjemahkan karya-karya penulis asing katakanlah begitu ya penulis bully gitu yang menulis tentang Bali karena biasanya penulisnya ini dia bisa dia menguasai bahasa Indonesia kebanyakan penulis tentang Bali atau tentang Indonesia penulis penulis tentang Indonesia itu kan ahli tentang Indonesia walaupun orang asing dia menguasai bahasa Indonesia jadi dia bisa mengecek apakah terjemahan saya akurat atau tidak gitu jadi katakanlah betul sebut saja sebut saja Andriy Antikas ya berbahasa Indonesia bagus dia mengecek gitu terjemahan saya ini sudah benar atau tidak dia sebut saja Andrea Acry juga Andrea Acry tulisannya sangat rumit sebenarnya bahasa Sansekerta kemudian kitab-kitab siwaisme kitab Hindu yang kuno-kuno itu sebenarnya saya orang Jawa dan muslim tapi tidak masalah itu karena yang bersangkutan beliau yang ahlinya pakarnya itu bisa mengecek dalam bahasa Indonesia sudah cocok atau tidak sudah benar atau tidak sesuai atau tidak artinya diverifikasi oleh sepengarangnya kalau penerjemahan semacam ini Pak Arief apakah boleh ini pertanyaannya agak ini ya agak apa namanya agak aneh juga ya menurutnya apakah boleh penerjemah itu menanyakan suatu hal kepada penulis kepada pengarang ya pada pengarang buku ya sangat boleh justru saya saya justru menganjurkan kalau tidak mengerti jangan pura-pura tahu deh lebih baik tanya kalau penulisnya masih ada dan mudah dihubungi tapi kalau penulisnya sudah ada dan atau tidak bisa dihubungi ya tentu saja selain penafsiran kita kita ya itu tadi kita harus mencari referensi lain riset riset kalau tidak mau sudah harus riset itu sehingga terjemahan kita itu punya dasar ya jadi kita tidak ngawur gitu loh maksudnya jadi ada ada dasarnya ada dasarnya ya gitu kalau selama ini Pak Arief dari sekian banyak yang tercatat disini ada 27 Pak Arief yang saya catat yang dalam catatan saya termasuk juga Clifford Gerd ya dari catatan saya ini saya lihat bukunya lumayan ini ya dari sisi bervariasi ya sangat bervariasi jadi Pak Arief tentu belajar banyak tentang berbagai hal disini ya Pak Arief ya ya kelihatannya tapi sebenarnya variannya tidak begitu banyak itu ya oh begitu ya kalau dari segi saya karena itu kan bidang-bidang yang saya suka sebenarnya nah itu juga penting seorang penerjemah akan bisa menghasilkan terjemahan yang bagus kalau dia suka dengan dengan bidang yang dia terjemahkan itu artinya setidaknya Pak Arief sudah sempat baca hal-hal seperti ini sebelumnya begitu ya jadi yang saya terjemahkan kan paling banyak itu itu hanya sastra kemudian budaya 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 pun kan terbatas ya budaya paling-paling budaya Bali kemudian yang saya sudah 30 tahunan lah tinggal di Bali gitu kemudian ya kemudian sejarah yang juga saya suka kemudian antropologi kemudian arkeologi ya sekitar itu aja jadi masih di lingkungan fakultas ilmu budaya lah itu masih itu ya kalau karya-karya yang tradisional disini saya juga sempat mengamati apa melihat disini ada Kakawin Sumasantaka Sumana Santaka ini kan juga hal yang bagi sahabat bahasa yang apa yang umum ini agak wah ini Kakawin loh gitu loh bagaimana Pak Arief ya jadi itu Kakawin Sumana Santaka itu adalah karya terjemahan saya yang saya terjemahkan dari versi bahasa Inggris sebenarnya ya aslinya itu adalah sudah diterjemahkan lebih dulu ke dalam bahasa Inggris kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi untuk karya seperti Kakawin Sumana Santaka itu yang merupakan karya sastra kuno yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno ternyata kemampuan bahasa Inggris saja tidak cukup untuk menerjemahkan Kakawin Sumana Santaka itu nah untungnya kebetulan saya berkalabersi sedikit bisa dengan bahasa Jawa kuno juga walaupun tentu kebisaan saya itu tidak secanggih atau mendalam teman-teman yang memang mempelajari atau kuliah di bahasa Jawa kuno tapi dari saya secara pribadi bisa lah gitu walaupun tentu tidak tidak mendalam dan itu sangat membantu ketika menerjemahkan itu karena saya tidak cukup hanya mengandalkan versi bahasa Inggris saja karena begini ada yang menariknya karena ketika menerjemahkan dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Inggris itu penerjemahnya ini para bule yang menerjemahkan ini itu banyak mengalihkan menyesuaikan dengan lingkungan budaya Inggris misalnya nama-nama binatang nama-nama hewan dan konsep-konsep tertentu itu mereka menyesuaikan dengan lingkungan pembaca bahasa Inggris supaya orang Inggris orang berbahasa Inggris paham dengan bukunya ini nah ketika dari versi Inggris ini saya terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia artinya di lingkungan budaya Indonesia kalau saya memakai langsung itu itu menjadi tidak justru tidak ada tidak masuk akal tidak nyambung dengan situasi di Indonesia jadi saya harus mencari referensi lain supaya saya tidak memakai hasil adaptasi mereka tadi itu saya kembalikan lagi ke dan itu saya membutuhkan untuk kakawin ini apakah Pak Arief mencari teks asli dari kakawin ini atau teks yang sudah dibuat dalam bentuk yang lain misalnya maksudnya dibuat yang lain sudah di alih aksarakan kan misalnya kakawin itu kan biasanya dalam masih dalam bentuk dalam bentuk huruf Bali atau aksara Bali itu ya aksara Bali apakah Pak Arief mencari kekawin ini dalam bentuk yang lain gitu tidak saya hanya memakai teks dalam aksara latin sudah ada dalam sudah dalam aksara latin walaupun bahasanya masih bahasa jawa kuno tapi sudah aksara latin karena begini karena percuma juga saya mencari yang dalam bahasa yang dalam tulisan lontar percuma juga karena yang saya terjemahkan ini kan hasil penyuntingan para ahli sastra jawa kuno jadi kalau karya sastra kuno itu versinya itu macam-macam lontar yang satu dengan lontar yang lain itu beda-beda ya mungkin berbeda beda-beda dan itu sudah disunting oleh para ahli ini dan hasil suntingan itulah yang diterjemahkan jadi untuk apa saya mempelajari yang itu asli betul menarik Pak Arief perbincangan kita kalau dari sisi penerjemahan dari 27 buku yang saya catat di sini penerjemahan terjemahan yang Pak Arief lakukan buku mana yang susah atau apa susahnya begitu Pak ya yang susah yang paling paling susah tentu saja yang seperti itu tadi buku yang selain perbedaan budaya dengan kita juga perbedaan masa perbedaan waktunya itu cukup jauh dengan kondisi atau waktu kita sekarang misalnya Kak Kawin itu kan abad ke-14 itu dan itu banyak penyesuaian yang susah itu kemudian juga yang seperti bukunya Andrea Akri yang saya terjemahkan itu Dharma Patanjala itu juga susah itu kitabnya bahasa Jawa kuno campur Sansekerta dan dari masa yang sudah sekian abad yang lalu dan tentang filsafat itu filsafat agama pula jadi itu lebih susah lagi karena karya filosofis itu terminologinya susah untuk diterjemahkan kalaupun diadaptasi kemudian tidak nyambung tidak kena dan itu menimbulkan kesulitan tersendiri pada umumnya karya-karya filsafat karya filosofis itu sulit diterjemahkan oleh karena itu tidak banyak karya-karya filsafat yang terjemahan langsung itu tidak banyak tidak banyak ya karena penerjemah juga kesulitan sangat sulit sangat sulit itu bahkan ada yang berpendapat karya-karya filsafat itu tidak bisa diterjemahkan sama seperti puisi banyak yang berpendapat tidak bisa diterjemahkan oh gitu ya iya kecuali diciptakan kembali oleh si penerjemah iya di di paraprasa kan begitu ya bukan di paraprasa jadi di rekreasi diciptakan kembali dicipta ulang dicipta ulang iya tapi kalau dicipta ulang ke apa namanya keaslian atau keotentikan sebuah karya tentu akan bisa berubah iya di satu sisi itu betul di sisi lain masalah keotentikan itu sendiri kan ini problematis iya yang dimaksud otentik itu apa itu di dunia penerjemahan sendiri juga orang masih berdebat itu persoalan ini diantara para pakar bisa diperdebatkan berkelahi berkelahi tentang apa ini otentik apa itu ekvivalen padanan itu apa mereka berkelahi juga iya tapi saya menganut pandangan dari Octavio Paz yang karyanya pernah saya terjemahkan dan Octavio Paz sendiri adalah seorang penerjemah penerjemah juga dia beliau ini sastrawan pemenang Nobel pemenang Nobel sastra tahun 1990 keluarga negaraan apa itu? Meksiko dari Meksiko penyair dan ruta besar itu Octavio Paz itu saya setuju dengan pandangan dia tentang penerjemahan itu jadi menurut dia tugas pengarang tugas penulis atau pengarang itu adalah menyusun kata-kata menjadi suatu ungkapan yang ideal dan permanen itu tugas pengarang nah tugas penerjemah adalah membebaskan ungkapan pengarang itu tadi dari kungkungan atau penjara bahasa aslinya supaya karya atau ungkapan asli itu bisa hidup kembali dalam bahasa lain wah menarik sekali ini karangan apa ide yang asli itu bisa hidup dalam karya dalam bahasa lain dalam bahasa lain jadi tugasnya penerjemah itu justru untuk membebaskan karya asli itu dari penjara bahasa aslinya itu supaya dia bisa hidup kembali di dalam bahasa lain itu tugas penerjemah dan itu membutuhkan kreativitas dan ini penting di garis bawah ini betul jadi kalau misalnya anggap saja seseorang yang sudah bisa berbahasa asing misalnya berbahasa Inggris kalau dia membaca karya sastra dalam bahasa Inggris keterbacaannya pendapat saya keterbacaannya mungkin belum belum bisa membaca karya itu secara utuh begitu Pak ya apakah nanti setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya peran pengarang peran penerjemah ini masuk disana sehingga keterbacaannya bisa masuk bagaimana itu Pak dua-dua dua keminginan bisa keterbacaan menjadi lebih bagus atau lebih mudah dibaca karya itu bisa juga menjadi semakin lebih rumit lebih rumit itu disitu peran penerjemah memang sangat besar disitu kelihayaan seorang penerjemah juga seorang penerjemah menjadi lebih besar ya membebaskan apa tadi itu Pak Harik menarik itu membebaskan karya asli dari penjara bahasa sumber bahasa asli wah menarik sekali ini nah sekarang agak keteknis sedikit Pak Harik berkaitan dengan penerjemahan karya sastra kalau menerjemahkan karya sastra misalnya kosa kata tertentu dalam bahasa sumber apakah langsung dicarikan kosa kata tertentu dalam bahasa sasaran atau bagaimana Pak Harik ini teknis mungkin sahabat bahasa ingin mengetahui juga Pak Harik tergantung kasusnya itu macam-macam kalau memungkinkan yang paling mudah tentu saja ya langsung diterjemahkan dari kata per kata tapi seringkali tidak jalan tidak selalu bisa mudah dari kata per kata itu sehingga kadang-kadang kita harus mencari istilah yang yang lebih tepat lebih pas atau lebih dekat dengan bahasa dengan bahasa Indonesia maupun dengan budaya di Indonesia dan itu kadang-kadang kalau orang kemudian men-check kata aslinya begini terjemahannya begitu loh ini kok beda banget bisa jadi karena penerjemah punya pertimbangan lain sehingga dia tidak memasukkan kata tertentu misalnya kata tertentu secara literal atau secara harfiah itu sangat tergantung pada pertimbangan penerjemah makanya di lingkungan dunia penerjemahannya di akademis zaman sekarang itu kan banyak yang berpendapat mungkin sudah menjadi normal pada zaman ini bahwa tidak ada terjemahan yang salah benar tidak ada terjemahan yang salah itu sudah menjadi normal karena disitu sangat banyak pertimbangan penerjemahannya termasuk bukan hanya penerjemahan pertimbangan teknis tapi juga pertimbangan ideologis pertimbangan politis itu bisa penerjemah yang punya kepentingan ideologis kepentingan politis bisa lain menerjemahkan karya yang sama itu bisa bisa beda Pak Arief sejauh mana karya penerjemahan itu karya terjemahan itu ada semacam misalnya catatan kaki atau penjelasan di catatan akhir sejauh mana itu ada dalam penerjemahan itu tergantung kebutuhannya tergantung kebutuhannya penerjemah karya terjemahannya itu untuk apa kalau untuk kepentingan akademis misalnya buku teks ya tidak masalah apa di dalam terjemahan itu ada catatan kaki karena yang yang dipentingkan adalah kejelasan penyampaian informasi dengan sejelas-jelas mungkin kalau bisa sedetail mungkin untuk menghindari seminimal mungkin salah tasir atau salah baca dan sebagainya tapi persoalannya akan menjadi lain kalau di dalam karya sastra karena catatan kaki itu akan mengurangi kenikmatan membaca membaca itu terganggu ya terganggu dengan adanya catatan kaki jadi kalau di sastra biasanya tidak ada catatan kaki nah kalau misalnya ada kata yang susah sekali dicari terjemahannya dan kemungkinan penerjemah tidak menemukan padanannya dalam bahasa sasaran misalnya ke dalam bahasa Indonesia misalnya tidak ada pernah tidak Pak Arit mengalami hal seperti itu sehingga itu dibiarkan atau itu diberikan catatan di penjelasan atau bagaimana ya itu tidak terhindarkan karena kalau dalam satu buku saja misalnya satu buku ya pasti ada kata-kata yang tidak tidak bisa diterjemahkan secara langsung dan disitulah peran penting dari kemampuan pengetahuan maupun kreativitas terutama kalau di dalam sastra itu kreativitas penerjemah itu disitu menjadi sangat penting sehingga karya terjemahan itu tetap berhasil sebagai suatu karya sastra kalau mengenai masalah bagaimana menyiasatinya ya banyak banyak cara yang bisa dilakukan gitu kalau menerpertemu dengan kasus seperti itu dan itu sangat sangat teknis kita bisa dengan meminjam istilah yang ada di lingkungan kita misalnya walaupun jadinya tidak sama persis tapi nyantik maksudnya sampai ke pembaca bisa juga strategi seperti itu ya macam-macam lah itu penyiasatan menyesyati yang gitu ya Pak Arief waduh luar biasa ini Pak Arief kita perlu waktu khusus lagi lebih spesifik ini baru umum ya Pak Arief mudah-mudahan kami bisa mengundang Pak Arief lagi berbincang hal yang khusus dalam penerjemahan tentu sahabat bahasa banyak yang ingin tahu secara spesifik bidang penerjemahan ini begitu Pak Arief nah untuk ungkapan akhir apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan penerjemahan karya sastra ini Pak Arief ya tentang penerjemahan dan pada khususnya penerjemahan karya sastra ini pada zaman sekarang pada masa globalisasi sekarang ini sangat vital sangat strategis kenapa? karena globalisasi itu kan cenderung menghilangkan perbedaan bahasa nah justru terjemahan dalam suasana globalisasi yang cenderung menghilangkan perbedaan bahasa ini menjadi sangat strategis dan vital karena penerjemahan itu menjaga perbedaan bahasa itu tetap ada sehingga bahasa-bahasa di dunia ini yang begitu banyak itu tidak kemudian mati menjadi satu bahasa saja tetapi tetap hidup dengan adanya penerjemahan ini karena di dalam bahasa itu di dalam berbagai ragam bahasa itu tersimpan beragam memori kultural beragam sejarah yang ada di dalam bahasa itu sehingga penerjemahan dengan menjaga perbedaan bahasa berarti dia menjaga keragaman budaya kekayaan budaya yang ada di dunia ini iya mantap sekali Pak Arief baik Pak Arief karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita berbincang-bincang terima kasih atas kehadiran Pak Arief di studio Subasita dan semoga pada kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain tentunya Pak Arief baik Pak Madi baik terima kasih sahabat bahasa demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Arief seorang penerjemah karya sastra yang luar biasa kita banyak mendapat informasi tentang penerjemahan yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat bahasa terima kasih sahabat bahasa telah setia bersama kami dalam program bincang bahasa dan sastra mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan lain dengan topik yang lain dan kita bisa membuat bahasa dan sastra kita jaya salam bahasa yang menjalin kerja untuk kita ya selamat menikmati Terima kasih.